Intro Halo apa kabar pemirsa bertemu kembali bersama saya Teresik Ginting Kami akan menemani akhir pekan anda dengan berbagai informasi yang unik dan juga menarik Tentunya hanya di liputan akhir pekan Pemirsa anda penyugat cemilan seperti keripik singkong Nah dalam episode liputan akhir pekan kali ini Rekan saya akan mengajak anda melihat proses produksi keripik singkong DNA Berikut liputannya Makanan rigan seperti keripik memang menjadi camilan yang banyak disukai semua kalangan Penyuka camilan Tak hanya orang dewasa Anak-anak juga sangat menyukai camilan seperti keripik singkong Keripik singkong menjadi andalan banyak orang Tidak sulit untuk menemukan keripik singkong Salah satu rumah produksi keripik singkong yang akan saya kunjungi Ialah rumah produksi keripik singkong DNA milik Fitri Yuk kita inti proses produksi keripik singkong DNA Keripik singkong biasanya dibuat dengan cita rasa pedas dan gurih Yang membuat penikmatnya ketagihan Sesuai dengan namanya Keripik singkong adalah makanan ringan Dari singkong yang diiris dengan tipis Kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng Kegemaran masyarakat terhadap keripik singkong Membuat usaha di bidang ini bisa dijadikan pilihan yang menarik Seperti yang dilakukan oleh pemilik keripik singkong DNA Fitri yang telah memulai usahanya sejak tahun 2013 Sejak tahun 2013 Karena kan kalau kubik singkong itu mudah didapat Di sekitar sini aja kan udah banyak gitu Jadi gak sulit gitu nyarinya Alat dan bahan dasarnya pun cukup mudah Untuk didapatkan serta proses pengolahannya juga tidak sulit Hal ini membuat usaha keripik singkong memiliki resiko rendah Dan peluang keberhasilan cukup tinggi Sementara untuk bahan pembuatan keripik juga cukup mudah didapat Seperti singkong, minyak goreng, cabai kering, bawang putih, dan bahan lainnya Ada petani sih dari distributornya yang datang kesini Jadi awak tinggal pesan aja Dalam sehari rumah produksi keripik singkong DNA Bisa memproduksi 200 hingga 300 kilogram keripik singkong Dengan beragam jenis varian rasa Oh iya pemirsa untuk proses memasak Rumah produksi keripik singkong DNA Masih menggunakan kayu bakar loh pemirsa Kalau awalnya sih cuma 100 kilo Tapi sekarang sudah agak naik sih Menjadi 300 kilo Gitu lah bu Dalam sehari ya bu Iya Kalau varian cuma ada 4 sih Ada keripik singkong Yang rasa original, pedas, wijen Terus kalau pisang ada rasa manis, asin Kemudian kalau kladi sih Cuma rasa original aja Terus suun rasa original Itu aja Tergantung konsumen sih Ada yang minta yang kecil Misalnya 1 on Ya kami buat Ada yang 1 per 4 Ada yang setengah kilo Ya tergantung konsumen Dia mintanya mau harga yang mereka minta Kalau harganya bu Mulai dari berapa sampai keberapa Kalau keripik singkong sih Harganya 25 ribu Kalau pisang 45 ribu Ya gitu lah bu Setelah 10 tahun berdiri Rumah produksi keripik singkong DNA Telah memiliki 9 karyawan Yang didominasi berasal dari masyarakat sekitar Kalau karyawan sih ada 9 orang Itu memang dari warga sekitar ya bu Iya Itu dari ngupas sampai menggoreng Mengemas Itu cuma segitulah bu Adanya Mudah-mudahan lebih Kedepannya lebih banyak lagi Bisa Membantu masyarakat disini ya kan Harga yang dihadirkan oleh produk keripik singkong Ibu Fitri Cukup terjangkau Dimulai dengan harga 25 ribu rupiah Disesuaikan dengan permintaan customer Bagi pemirsa yang tertarik menyantap keripik singkong DNA Anda boleh langsung ke rumah produksi keripik singkong DNA Yang berada di jalan melatih perumahan Gria Dimensi Sumatera Utara Atau Anda dapat melakukan pemesangan melalui nomor yang tersedia Pemirsa itu tadi proses produksi keripik singkong DNA milik Fitri Yang telah berdiri selama 10 tahun Saya Ija Lenggolan Terima kasih Dan sampai jumpa Keripik singkong DNA dapat menjadi camilan untuk menemani akhir pekan Anda Agar lebih berkesan Bia pemirsa setelah iklan berikut ini Kami akan menghadirkan informasi seputar makanan legendaris asal pematang siantar Tetaplah di liputan akhir pekan Kami akan menghadirkan informasi seputar makanan yang telah berikut ini